Pertanyaan berikutnya, apakah jamaah haji yang tertunda berangkat tahun ini tetap mendapatkan pahala haji? Harapannya demikian, karena niyatul mar'i ablawu min amalihi. Niat itu lebih dulu sampai daripada amalannya. Apalagi di sana terdapat hadis Rewet Bukhari dari Anas ibn Malik, bahwa ketika kami pulang dari Perang Tabuk bersama Nabi SAW, itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya ada beberapa orang di kota Madinah, artinya tidak ikut berperang. Namun, mereka tetap mendapatkan pahala jihad, padahal mereka tidak berangkat berjihad. Tapi Rasulullah SAW katakan, mereka tetap mendapatkan pahala seperti orang-orang yang berangkat perang. Karena apa? Mereka tidak berangkat habasahum al-udhur, karena mereka tertahan adanya udhur, adanya halangan. Maka demikian juga dengan orang-orang yang tidak berangkat haji tahun ini, padahal mereka sudah terdaftar yang seharusnya berangkat tahun ini, maka semoga mereka mendapatkan pahala niatnya. Pahala niatnya. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah SWT dan menunjukkan kemudahan yang ada dalam agama kita. Semoga Allah segera mengangkat wabah ini dari kita dan diberikan kemudahan bagi jamaah yang tertunda untuk menunaikan di masa yang akan datang. Amin. Barakallah hafifat. Wallahu'ala. Tauhik Channel